Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Citra di sini di channel Youtube Citra Ditra Official Selamat bergabung bagi kalian yang baru menonton video-video pembelajaran di Citra Ditra Official Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya ini merupakan materi pertama kalian yang baru masuk ke kelas 7 SMP jadi kita bahasnya yang ringan-ringan saja dulu ya oke, ketika kita berbicara tentang IPA maka IPA ini seperti kita ketahui ini adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam maksudnya apa? maksudnya ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita oke, nah apa saja yang ada di sekitar kita ini? ya semua ya mencangkup makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati nah agar lebih mudah mempelajarinya maka segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini ibu namakan dengan objek IPA objek IPA yang akan kita pelajari kita sederhanakan menjadi dua jenis yaitu objek biotik dan objek abiotik apa ya bedanya objek biotik dan abiotik? ada yang tahu? betul objek biotik adalah objek yang terdiri dari mahluk hidup contohnya di sini kita bisa lihat yang terdiri dari mahluk hidup ada sapi ada kupu-kupu ada kelinci ada bunga ada bunganya juga ada bunga matahari ada rumput dan ada pohon besar itu semua termasuk ke dalam mahluk hidup coba ada apa lagi yang belum disebutkan selain tumbuhan dan hewan iya betul ada yang belum disebutkan yaitu manusia nah selanjutnya untuk objek abiotik maksudnya adalah objek yang terdiri dari mahluk hidup atau benda mati contohnya di sini kita bisa lihat ada batu ada matahari sinar mataharinya ada air hujan ada air ada udara ada kayu dan masih banyak lagi pokoknya segala sesuatu di luar mahluk hidup itulah benda mati nah selanjutnya ketika kita akan belajar IPA berarti kita berbicara atau belajar mengenai objek-objek IPA untuk dapat belajar IPA maka kita perlu melakukan tiga langkah penyelidikan apa saja ya tiga langkah penyelidikan itu yang pertama adalah pengamatan kemudian yang kedua adalah inferensi yang ketiga adalah komunikasi nah anak-anak ketika kita belajar IPA minimal kita melakukan tiga hal ini pengamatan itu seperti apa ya pengamatan adalah proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga oke ketika kita bicara panca indera berarti kita melibatkan lima indera yang ada di tubuh kita yang pertama mata untuk melihat yang kedua telinga untuk mendengar kemudian yang ketiga apa yang ketiga bolehlah kulit untuk meraba yang keempat lidah untuk mengecap yang kelima apa coba tadi sudah mendengar melihat meraba mengecap dan satu lagi iya betul selanjutnya setelah kita mengamati kita contohkan ya kita akan mengamati sapi silahkan ibu hitung lima detik kalian amati sapi yang dilihat ya satu dua tiga empat lima sudah ya oke setelah kalian mengamati maka langkah yang kedua adalah inferensi maksudnya apa maksudnya adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan tadi kalian sudah mengamati sapi ini kan ya nah setelah kalian mengamati sapi coba diinverensikan apa yang bisa kalian inferensikan dari sapi itu ayo kita coba ya disini setelah kita mengamati sapi maka kita bisa tahu ciri-ciri sapi yang pertama berkaki empat betul yang kedua bertanduk betul yang ketiga berwarna putih corak hitam betul ya disini ada polkadot-polkadot hitamnya nah ini adalah melibatkan indera penglihatan karena hanya bisa kita lihat kalau benda nyaril atau makhluk hidupnya nyaril tentu ada indera lain yang bisa kita gunakan ya contohnya misalkan ketika kita benar-benar berada di depan sapi itu maka yang paling pertama kita bisa rasakan adalah dengan penciuman yaitu bau sapi seperti itu ya nah kamu bisa gunakan kelima indramu untuk mengamati dan buatkan inferensinya ya nah selanjutnya setelah pengamatan setelah inferensi maka yang ketiga adalah komunikasi komunikasi ini adalah hasil pengamatan kita dapat dikomunikasikan dalam berbagai bentuk jadi ketika kita sudah mengamati kemudian sudah kita inferensi yang terakhir kita komunikasikan kita sampaikan ada berbagai bentuk dalam berkomunikasi dalam IPA bisa dalam bentuk tabel bisa dalam bentuk bagan bisa dalam bentuk kurva atau juga bisa dalam bentuk diagram atau grafik nah ini disesuaikan dengan kebutuhan atau apa yang kita harapkan dari informasi yang bisa kita sampaikan nah itu adik-adik belajar IPA ya belajar IPA yang bab pertama di objek pengamatan di objek IPA dan pengamatannya nah sekarang timba saatnya kita coba evaluasi nah tugasnya adalah amatilah dua hewan dan dua tumbuhan yang sering kalian temui di sekitar rumahmu nah setelah itu ibu minta setelah kamu mengamati silahkan inferensikan nah kemudian komunikasikan dalam bentuk tabel ya jadi tuliskan ciri-ciri hewan dan tumbuhan tersebut dalam bentuk tabel ibu kira kalian sudah paham ya apa yang harus dilakukan oke jika sudah paham terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk mengklik like jika video ini bermanfaat kemudian jangan lupa di subscribe untuk mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya di channel youtube citra ditra official dan kalian boleh membagikan video ini jika memang dirasakan bermanfaat ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar objek ipa dan pengamatannya terima kasih anak-anak sudah mau nonton kita ketemu lagi di video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 adah